Khalifah, yang aku minta hanya tiga permintaan saja. Yang pertama, permintaanku bisakah engkau untuk memperpanjang umurku dalam hidup? Kalau Allah sudah katakan aku akan mati yang aku minta kepadamu, khalifah, panjangkan umurku. Yang kedua, dikala ajal akan menjemputku, malekat maut akan datang menghampiriku. Bisakah engkau menolongku dari malekat maut yang akan menjemput nyawaku? Kalau engkau mau menolongku, ayo. Yang ketiga, kata bulul, dikala aku sudah sampai kepada hari akhirat, Ada syurga dan neraka yang aku inginkan, khalifah. Bisakah engkau memegang tanganku untuk engkau tarik aku masuk ke dalam syurga? Dan engkau hindarkan aku dari azab neraka. Kalau engkau bisa yang tiga ini, aku minta kepadamu, wahai khalifah. Subhanallah. Bau kira-kira? Anggak lemak waktu pilkada, iya, endeng si teluni. Namun bau si najamin si teluni ini. Bismillah. Ya Allah. Menangis khalifah. Wahai buhlul, demi Allah, satu pun dari tiga permintaanmu, tidak ada yang bisa aku penuhi. Tidak ada yang bisa aku sampaikan. Tidak ada yang aku bisa, wahai buhlul. Buhlul, apa kata buhlul? Wahai khalifah. Berarti engkau cuma manusia biasa. Tidak pantas aku meminta kepadamu. Karena engkau saja tidak bisa menyelamatkan dirimu. Sekarang bagaimana dengan rakyat yang engkau pimpin? Ya Allah. Dengan satu orang buhlul saja, engkau tidak akan bisa memperpanjang umurku. Dengan satu orang buhlul, engkau tidak akan bisa membelaku di depan malaikat maut. Dengan satu orang buhlul, engkau tidak akan bisa menarik aku ke dalam syurga. Bagaimana nasib rakyatmu yang lain, wahai khalifah? Semakin Harun al-Rasid terseduh-seduh menangis. Apa kata khalifah Harun al-Rasid, wahai buhlul? Yang aku inginkan, doakan aku untuk keselamatanku. Doakan aku agar aku jadi orang yang amanah. Dari nasihatmu ini, wahai buhlul. Sungguh, jabatanku adalah menjerumuskan aku kepada kehinaan. Bukan untuk menaikkan derajatku. Demi Allah, engkau buhlul lebih mulia daripada aku dihadapan Allah. Alhamdulillah, Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wabihi nasta'inu ala umur الدunya wal-din. Wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulihi al-kareem. Habibina wa syafi'ina wa kudwatuna Muhammad Abil Qasim al-Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahudahu ila yawmiddin. Qala subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana. Innaka anta al-alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Haudatil Mukarramin Segenap panitia dan DKM Masjid Al-Amin Yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asetis wal ustazat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Wabil khusus, bapak dan ibu musyayiin musyayiat hafidhukumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah Pada malam yang mulia ini atas nikmat dan karunia dari Allah. Kita semua bisa hadir di dalam rangka Kita mengkaji tentang ilmu-ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah. Allah berikan kepada kita sehat wal'afiat. Panjang umur bitu'atillah. Mudah rizki yang halal dan barakah. Mati dalam iman dan husnul khatimah. Masyuk syurga bersama baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Amin ya rabbal Ma'u la yasalli wa sallim da' Iman abadah Ala habibika khayir Alhamdulillah 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 belikman kasi dana Wawafir Lana Zambana Ya Wasi'a Al-Karami Ya Rabbi Bil-Mos Tofa Ya Rabbi Bil-Mos Tofa Wawafir Lana Zambana Ya Wasi'a Al-Karami Ya Rabbi Bil-Mos Tofa Ya Rabbi Bil-Mos Tofa Wawafir Lana Zambana Ya Wasi'a Al-Karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Hadirin jamaah rahimahkum Allah Kita lanjutkan pengajian kita masih di dalam kitab Tambihul Ghafilin Bismillahirrahmanirrahim Bab Wahulil Mawti wa shiddatihi Bab yang menjelaskan tentang hal kematian Dan padihnya di dalam menghadapi kematian itu Kala Al-Fakih Abu Layth Al-Samarqandi rahimahullahu ta'ala Kala Haddathana Muhammad bin Fudal Haddathana Muhammad bin Ja'far Haddathana Ibrahim bin Yusuf Haddathana Al-Khalil Ibn Ahmad Haddathana Al-Husain Al-Marazi Al-Maruzi Haddathana Ibn Abi Addi An Hamid An Anas Ibn Malik Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dari Al-Imam Abu Layth Al-Samarqandi rahimahullahu ta'ala Beliau mendapatkan hadis ini Dari Muhammad bin Fadal Mendapat hadis ini Dari Ja'far Dapat hadis ini Dari Ibrahim bin Yusuf Al-Khalil bin Ahmad Dan mendapatkan hadis ini Dari Hussain Al-Maruzi Dan Ibn Abi Addi Dari Hamid Dan dari Anas bin Malik Radiyallahu ta'ala anhu Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Telah bersabda Man ahabba liko allahi Ay al-masir ila daril akhirah Barang siapa yang cinta pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Atau kalau bahasanya kita Ay al-masir ila daril akhirah Siapa orang-orang yang senang untuk bertemu dengan Allah Untuk berjumpa dengan Allah Atau disebutkan Barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah Ay al-masir ila Allah Untuk pulang ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu dikala mereka sampai kepada nazak Bekana nazak Orang yang menghadapi sakaratul maut Maka dikala seseorang itu menghadapi sakaratul maut Tidak ada yang diterima oleh Allah kecuali iman Tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia dikala menghadapi sakaratul maut Kecuali bimbingan iman Bimbingan iman ini bukan zohir Bukan lahiriah Tapi batiniah Maka disinilah perlunya amalan-amalan batin Disitu sudah tidak berguna lagi amalan zohir Tapi yang berguna adalah amalan batin seseorang Bagaimana zikirnya Bagaimana adabnya Bagaimana sodakohnya Bagaimana hatinya Bagaimana bacaan Al-Qurannya Maka itu yang berpengaruh dikala kita menghadapi sakaratul maut Lalu dimana kita punya anak dan istri Anak-anak tidak mampu membantu orang tua dikala sakaratul maut Sesayang kita punya istri Tidak bisa membantu suami dikala sakaratul maut Sesayangnya seorang suami kepada istri dan anaknya Tidak mampu mereka membantu istri dan anaknya dikala sakaratul maut Kenapa Karena Nabi Musa Mampu mereka mengatakan Dikuliti oleh sang tukang jagal Lebih sakit dan dahsyat yang namanya sakaratul maut Pantas Rasulullah SAW selalu berdoa Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bi has Nil khatimah Ya Allah Biha Ya Allah Biha ya Allah biharos nil khatima semua ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biharos nil khatima ya Allah biha ya Allah biharos nil khatima amin ya Rabbah alamin dikala seorang hamba sampai kepada nazah tidak ada hal yang mampu diterima oleh Allah di saat nazah itu kecuali bimbingan iman bimbingan iman Maka disitulah seseorang yang dikala nazah itu sudah ada pada dirinya yang ada dalam pikiran mereka apabila mereka itu beriman adalah disitulah seseorang itu dibantu dengan apa keredoan Allah subhanahu wa ta'ala disitulah Allah mendatangkan ridho nya kalau Allah sudah ridho kepada kita maka pasti kematian oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya kematian itu dirubah oleh Allah menjadi kasih sayang makanya Bapak Ibu kita beramal dalam hidup Niki bukan karena pahala bukan karena pahala pahala tapi karena ridho coba kita kan diingatkan oleh ulama-ulama sufi yang dicari dalam ibadah itu adalah ridho nya Allah Duhai Tuhanku engkau lah tujuanku bukan syurga bukan neraka tapi engkau tujuan ibadahku ya Allah dan ridho yang aku cari ridho yang aku tuntut ya Allah makanya kita Bapak Ibu dikala nazah itu sudah terjadi pada diri seseorang dikala menghadapi kematian maut itu sudah berada di kerongkongan kita makanya kata Nabi mohon ampunlah kalian kepada Allah sebelum nyawamu itu berada di kerongkonganmu kalau sudah orang sudah mencapai kepada nazah nyawa sudah berada di kerongkongan Niki sudah tidak berlaku lagi petaubat tidak berlaku lagi mohon ampun tidak berlaku lagi sedekah tidak berlaku lagi amal soleh dikala nazah kita berkata aku mohon ampun ya Allah kemudian berlaku coba lihat Fir'aun dikala sudah sampai kepada kerongkongannya itu kematian Fir'aun berkata apa amantubi rabbi musa wa harun aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun apakah diterima oleh Allah tidak maka bimbingan seseorang dikala menghadapi kematian itu adalah bimbingan iman kalau Allah rido kepada hambanya Allah perlihatkan syurga dikala Mereka menghadapi Mereka menghadapi kematian daripada kehidupannya Mereka lebih rindu mati daripada hidup kenapa karena kalau sudah mati itu nyata kita kehidupan kehidupan setelah kematian sementara kalau kita hidup belum tentu yang lahiriah itu sama dengan yang batinnya makanya al-imam ibnu arobi mengatakan kita hidup ini Bapak ibu jangan sampai tertipu dengan yang lahir jangan sampai tertipu dengan yang lahiriah hingga kita melupakan yang batinnya kenapa karena apa yang lahir itu apa yang nampak itu belum tentu sama dengan batinnya lebih kan dengan bagus dijulun itu doang tidak ada bagus ya lah mulai julun itu janggi kacauan oh sila dawak lagu lah mulai mudi juga berkemi tetun di ibu jangan tertipu dengan yang lahir nih contoh nih bumi ini jangan kita melihat bumi itu dari bentuknya bumi ini nampak luarnya kan debu nampak luarnya rauk rauk bahasa anda rauk ini bumi ini akan tetapi bentuk batinnya daripada bumi ini meskipun lahirnya itu adalah debu tapi sifat batinnya daripada bumi itu dia mampu menghidupkan sesuatu yang tidak bisa dihidupkan oleh selain bumi jadi memandang orang jangan pandang orang dari segi zohirnya saja tapi pandang orang dari segi batinnya makanya Sidina Ali mengatakan jangan engkau menghukum orang jadi dari telingamu jangan menghukum orang dari pendengaranmu tetapi hukumlah orang itu dari penglihatanmu karena itu menghukum orang dari cerita kalau mendengar cerita di luar eh pasti tidak tahu apa cerita-cerita seru tetu iya tetu cerita belum benar apa yang dia ceritakan tapi jangan langsung menghukum dari telinga kita tapi hukumlah orang dari pandangan kita sendiri oh tidak teman tahu tetu benar atau tidak tabayun dulu lihat bagaimana sebenarnya sekedar mendengar cerita kemudian kita memastikan nah iya pun itu bapak ibu menghukum orang dari pendengaran kita tapi bukan dari penglihatan kita wah nak dengar dengan macam-macam milu macam-macam fitnah batur eh ternyata pas berjumpa ternyata ternyata lebih baik dari apa yang dia sangkakan apa makanya nah yang pun ajat yang pelunggu jangan lihat zohiryah pada diri hidup tapi pandanglah sesuatu itu dengan yang batin yang kedua coba kita lihat emas itu bentuk asli daripada emas itu zohiryahnya adalah bongkahan batu betul tidak tapi dikala diteliti tentang isi daripada bongkahan batu itu ternyata bisa saja isi daripada bongkahan batu itu adalah emas yang berharga artinya apa bapak ibu mari kita menghukum sesuatu itu tidak hanya dengan pandangan lahiryah kita tapi pandanglah sesuatu itu dengan pandangan zahir pandanglah sesuatu itu dengan pandangan batin jadi orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan beriman kepada Allah Allah panggil mereka dengan panggilan mesra Allah panggil mereka dengan panggilan kasih sayang makanya ibu-ibu bapak sekalian kalau dikala kita sakaratul maut kemudian ada panggilan Allah kepada kita apa panggilan Allah ya ayyatuhan nafsul mutma inna Allah kalau panggilan mesra ini sudah dipanggil kita oleh Allah dikala kita sakaratul maut maka orang yang dipanggil oleh Allah itu pasti masuk syurga amin kenapa karena lanjutan daripada panggilan itu adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadii wadkhuli jannati orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman orang-orang yang mati dalam keadaan Allah rido kepadanya Allah nampakkan syurga di depan pelupuk matanya mereka menginginkan mautahu ahabba ilaihi min hayatihi mereka lebih senang kematian daripada kehidupan kenapa? karena apa yang ada dalam hidup ini adalah sifatnya tipuan saja namun tersenang makin di dunia bapak ibu dikara abadi makin tersenang kadang bareh malam susah sekarang kita tertawa bisa saja bisa saja besoknya kita menangis dunia dunia makin terbagus kencah semeton lemak mesiat kencah semeton dunia dunia makanya jangan kita terlalu lupa kepada Allah dengan sebab dunia yang Allah berikan kepada diri kita yang kita harapkan itu apa? ahabba allahu liqa'ahu Allah pun senang berjumpa dengannya siapa? orang-orang yang mati dalam membawai iman ya Allah hingga dalam hadis ini Rasulullah mengatakan siapa yang cinta yang senang untuk berjumpa dengan Allah maka Allah pun akan gembira berjumpa dengannya cuma yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu kita ini termasuk orang yang senang gak berjumpa dengan Allah coba yang pelunggu ini demen berjumpa dengan Allah demen eh pacu yang pun paham yang pun berjumpa berjumpa malam terus man ahabbaliko Allah ahabballahu liko siapa yang cinta untuk pertemuan dengan Allah pertemuan yang hakiki Allah lebih-lebih cinta senang berjumpa dengan mereka karena perjumpaan dengan Allah itu perjumpaan yang kita tunggu Allah kalau sudah ridho dengan hambanya makanya kita belajar ridho dalam hidup bapak ibu orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan maka Allah ridho kepada mereka orang yang cinta kepada Allah sebagai Tuhan Allah akan cinta kepada mereka kan ada doa kan yang diajarkan kita oleh baginda rasul makanya rasulullah ajarkan ini doa tetap kita amalkan setiap selesai sholat pardu dendek lupa dan tetap kita ridho terhadap segala takdir ketentuan Allah apa libo apa dikman 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 radhitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyah rasulullah Allah kasih kita ujian sabar kenapa Allah alhamdulillah alhamdulillah itu namanya orang ridho ibarat yang pelunggu bapak ibu kita punya anak anak kita salah salah anak ini kira-kira dengan kesalahan anak kita apa kita harus membenci anak kita ataukah kita tetap tetap sayang kepadanya misalnya anaknya sekali tidak sembahyang terjagur dikman nah terus dipukul oleh orang tua itu kita pukul karena kita sebab kita sayang atau karena kita murka kepadanya kita sayang Allah ngasih kita ujian ujian kita kalau lulus Allah naikkan derajatnya itu karena Allah benci ataukah karena Allah sayang angka ibu dendek cerewet lalu lamun tuji terima ini bapak yang lamun temau sejeluh Alhamdulillah kurang hasil dari yang biasa Alhamdulillah ibu-ibu seminggu dua juta Alhamdulillah seminggu dua juta Alhamdulillah maka maka jatah sebulan arak satu seribu Alhamdulillah jatah belanja sejeluh dua ribu Alhamdulillah lagu julu lagu kita ini kebanyakan ridho dikala yang menguntungkan tapi dikala hal yang sifatnya merugikan jarang kita ridho kepada Allah adik adik tetu-tetu gamak kalimat roditu billahi rabbah Allah ta'ala alhamdulillah 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 walau alhamdulillah 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 Jadi dengan iman yang kita persembahkan kepada Allah itu, itulah yang akan mendatangkan keridu'an Allah subhanahu wa ta'ala. Dikala Allah ridu' kepada kita, di saat kita meninggal dunia, maka ruh kita itu langsung pulang kepada pemilik ruh, yaitu Allah. Allah, jasad ini di kala kita sudah mati, jasad ini akan pulang ke tanah. Makanya bagaimanapun tampannya manusia, cantiknya manusia, mulianya manusia, itu hanya sekedar fasilitas guna pakai dari Allah. Tapi di kala kita sudah mati, ini jasad pulang ke tanah. Apa yang kita banggakan? Hidung pulang ke tanah. Bulu mata, senjeregit, dalam semendan, bercatok-catok. Ibu-ibu lalu nyongkol, kuris bayi, alis, ganti si sepidol. Ini akan pulang ke tanah. Jasad ini di kala kita mati, kembalinya ke tanah. Karena jasad ini asal tanah. Tapi kalau ruh, di kala kita mati, ruh itu tidak mati. Ruh itu tetap hidup, dia akan pulang kepada pemilik ruh, yaitu Allah. Amal, kembali ke kita. Kecil kita punya amal, kecil yang kita dapatkan. Besar kita punya amal, besar yang kita dapatkan. Baik yang kita tanam, baik yang kita dapat. Buruk yang kita tanam, buruk yang kita dapat. Amal itu kembali ke kita. Kapan? Dikala kita sudah mati. Makanya, Makom ruh itu ada dua. Makom ruh yang pertama adalah ruh yang rodiyah. Makom ruh yang kedua adalah ruh yang marudiyah. mana makom ruh yang dikala mereka dalam perjalanan hidupnya. Dia rido terhadap apapun ketentuan Allah padanya. Apapun yang berlaku kepadanya. Dia tidak pernah menyalahkan takdir Allah. Dia tidak pernah menyalahkan ketentuan Allah. Dia tidak pernah menyalahkan apa yang sudah diberikan kepada Allah. Tapi kekurangan yang ada pada dirinya, dia jadikan untuk bermuhasabah. Namun salah pendait, dia bukan menyalahkan takdir. Tapi dia salahkan dirinya. Dosa apa yang telah aku lakukan, ya Allah. Malam rebus di liwat. Ia itu tiang jeleng minyak jasad Rasulullah yang sudah kita bagi kemarin. Alhamdulillah kita tambah efeknya dari minyak itu. Zikirnya 350 ribu. Salawatnya 10 ribu. Hizibnya 6 macam hizib. Hizib Nandatul Watan. Hizib Hizbul Bahar. Hiznul Mani. Terus Hizib Syakran. Dan pokoknya 6 macam hizib. Kita tambah. Mahabbahnya kita tambah. Dan untuk Asma' Al-Magnatisnya kita tambah. Ternyata Alhamdulillah. Tiang coba itu sekali dulu. Tiang coba jeleng minyak nikah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Itu dipakai sama santri-santri kita di rumah Quran. Hanya 3 tetes yang mereka minum. Alhamdulillah dalam jangka 3 minggu bisa selesai 1 jus. 3 minggu. Terus tetes diminum. Tiang coba. Selesai jeleng malam rebus. Hari rebus sore tiang coba. Kasih minum anak-anak nikah. Tiang coba. Alhamdulillah. Rebuk. Kemis. Jumat. Sabtu. Ahad. 5 hari. Tiang kasih mereka. PR kalian. Ini yang kena. PR kalian. Minimal 5 halaman harus hafal dalam jangka 5 hari. Mohon ternyata. Arak nyetor 10 halaman. Arak nyetor 10 halaman. Arak nyetor 12 halaman. Paling sedikit yang nyetor 5 halaman. Dalam jangka 5 hari. Subhanallah. Yang berarti yang yakin Bapak Ibu. Nah itu kita tambah di efeknya. Nah selesai jeleng. Karena segedik kita dapat kemarin. Jadi untuk jamaah yang mau nyumbang sila. Ada tiang siapkan. Tapi tidak banyak. Nah tapi. Tiang coba. Malam itu arah sebuah jamaah. Tiang coba. Selesai jeleng. Pas bagi-bagi. Kan coba berapa orang jamaah. Kelompok zikir. Kelompok wirid. Yang ikut. Pada-pada sekecot. Mau arah seke jamaah. Segedik mau. Jamaah paling rajin. Dia paling rajin. Dia paling nurut. Dia paling apa. Subhanallah. Tiang tidak ragu dengan dia. Lagu tiang coba. Tiang kasih rasa kecot. Mau apa ini. Ternyata dik nak muni. Lek julun tiang. Lagu ia nangis. Lek mudin awla. Nafisi nangis. Ya Allah. Dosa apa. Wah kegawek. Ya Allah. Mau misak segedik. Mau kedebang minyak. Siapa. Dosa apa. Wah kegawek. Ya Allah. Eh. Gama nenek kaji. Lagu Alhamdulillah. Lamun meniki maun kerja. Alhamdulillah. Ya Allah. Wahyu rizki. Subhanallah. Jadi. Dia bukan nyalahin Allah. Bukan nyalahin model bagian. Tapi yang dia salahin. Dirinya sendiri. Subhanallah. Bapak Ibu. Makanya makom-makom orang-orang yang radiyah ini. Dan mardiyah itu makomnya ahlul badar. Makomnya ahlul badar. Orang-orang pejuang-pejuang badar. Kenapa. Kenapa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai mereka. Lebih dari segala-galanya. Dengan lamun wah tecinta. Selenge-lenge dengan tecinta. Telang ruan lengi. Ibu. Ibu. Meniungkan dengan ceritaan. Eh adik. Angka melelah lo. Saya putin. Padahal kebedeng. Lain nak jewe. Terus ruih. Dengan penampilan. Dekil ob de kumal. Lain yang dikenal. Lagu karena ada rasanya. Ada rasa cinta. Dia jawab apa. Oh. Nih kembi-kembi. Timak nak bedeng. Zahir na aran. Saya putin. Lagu alhamdulillah. Aku lebih nenau apa ke dalam. Daripada tua saya putin. Dia bela dia. Meskipun disebut kekurangannya. Disebut salahnya. Tapi hilang kekurangan itu. Dengan cinta. Jadi orang-orang yang makomnya rodiah. Makomnya mardiyah. Hilang dosa-dosanya. Berembe-rembe. Dosa salah. Wah na gawe. Tapi karena keredoannya kepada Allah. Dan Allah rizu kepada mereka. Allah tidak hiraukan keburukan-keburukan yang sudah dia lakukan. Allah tidak peduli dengan maksiat yang sudah dia kerjakan. Kenapa? Yang ada adalah Allah cinta kepada mereka. Yang pernah terpanggil. Fadakhuli fi ibadi. Wadakhuli. Mudah. Mudah. Mudah-mudahan teman-teman oleh makom ini. Amin. Kalau makom yang kedua. Makom yang mardiyah. Mana makom yang mardiyah ini? Tidak hanya mereka rizu kepada Allah. Tapi ini dibalik. Allah yang rizu kepada mereka. Allah yang rizu. Kata Allah kepada syurga. Wahai syurga. Kata Allah berhiaslah kamu. Berhias. Berhias. Syurga bertanya kepada Allah. Ya Rab. Memang siapa yang akan datang? Maka Allah jawab. Yang datang kepadamu adalah kekasihku. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan radiyatan. Mardiyah. Wadakhuli fi ibadi. Wadakhuli. Maka dengan apa kita masuk dalam dua makom ini? Radiyah. Mardiyah. Bagaimana kita bisa masuk dalam dua makom ini? Hanya dalam satu tahapan. Apa? Menjadi insan yang mukorrabin. Jadilah kita menjadi hamba yang belajar untuk mendekat sama Allah. Kita belajar mendekat. Dari pendekatan seorang hamba kepada Allah. Dia masuk dalam satu makom ridho. Kalau dia sudah masuk dalam makom keredhoannya. Dia ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka. Dengan sebab mukor-mukor murokobahnya. Dia deketin Allah. Apapun yang Allah kasih gak pernah dia hiraukan. Tapi dia lewat apa yang dia lakukan. Dia melihat kebesaran Allah yang ada pada dirinya. Dengan apa untuk kita bisa menjadi hamba yang mukorrabin? Dengan dua cara. Kata Imam Ibn Hajar. Dengan dua cara Bapak Ibu. Ini lebih dalam materinya nih. Tentang kematian ini. Dengan dua cara kita sampai kepada hamba yang mukorrabin. Mana? Yang pertama. Yang pertama. Menjadi hamba. Yang mengenal Allah. Untuk jadi orang yang mukorrabin. Kenallah Allah. Dengan sebaik-baik pengenalan. Kadang kita sekedar kenal. Tapi belum dekat. Pelungguh kan kadang. Oh saya ngaji bareh. Kita kan sekedar kenal. Tapi belum dekat. Maka orang yang betul-betul mengenal Allah. Tidak sekedar dia kenal. Tapi dia dekat. Kalau dia udah dekat. Bagaimana cara kita mendekat? Cari nomor HP-nya. Oh milik. Undang. Nah lemak. Coba pita. Anak. Mereka temuk nomor HP. Wah saya harap nomor HP. Coba nge-wek. Assalamualaikum. Salam kenal. Wa alaikumussalam. Oh alhamdulillah. Salam kenal balik. Oh pidan. Tuan harap jadwal. Cuan. Oh insyaAllah lemak malam selasa. Oh ini lemak. Nah sudah mulai. Ada pengenalan yang lebih. Sudah. Dikala pengenalannya sudah lebih. Maka dia berjanji untuk berjumpa. Setelah ada perjumpaan. Semakin dia mengenal. Semakin muncul rasa dekatnya. Maka semakin dia mendekat. Mana syarat yang kedua? Semakin dia akan banyak mengingat namanya. Semakin dia banyak menyebut dia. Semakin dia banyak saat bagaimanapun. Dia ingat dengannya. Zikrullah. Zikrul. Zikrullah. Lalu kita mengenal kan. Sekarang kita ingat terus. Oh. Iya. Ini pengajiannya deh. Oh. Tentu. Setelah kita ingat. Kita mulai mempelajari tentang apa yang dia jelaskan. Setelah mempelajari. Penasaranlah kita. Dari mana sih dia. Di mana tempat tinggalnya. Bagaimana sih orangnya. Maka muncul rasa penasaran. Untuk dia ingin berjumpa. Setelah berjumpa. Oh. Ternyata terkesan baik. Maka yang selalu dia ingat adalah orang itu. Setelah perjumpaannya. Nah sekarang. Tahapan yang kedua. Setelah kita mengenal Allah. Dengan sebenar-benarnya pengenalan. Maka yang kedua. Banyaklah menyebut namanya. Zikrul. Zikrullah. Allahu 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 Allah 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 Allahu 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 Allah 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 La ilah Illa Allah Allahu Al-Quran Al-Quran Oleh sebab itu para jamaah rahimahkum Allah Orang yang sudah mengenal Allah Orang yang banyak zikrullah Maka tiba-tiba dikala dia zikir Seperti yang sudah tiang sampaikan Dengan sendirinya badan ini ikut bergerak mengikuti irama zikir itu Tiba-tiba waktu itu zikir, milu, tengenggat Milu, tengangguk Betul tidak? Apakah itu karena kita sengaja Ataukah karena memang maunya badan? Maunya badan Bukan disengaja Namun tersengaja Ini ini menu berirama Tapi justru dikala kita zikir tidak bergerak Lelah hidap Coba Zikir tidak bergerak Lelah hidap badan Kenapa? Karena jasad ini tidak akan mampu membendung yang batin Karena yang batin ini yang tak laki langsung dengan Allah Makanya kalau orang itu berzikir Tiba-tiba badannya bergerak Kenapa? Karena ruh yang ada di dalam ini Tidak tahan dengan zikir itu Karena ada kerinduan di dalamnya Ini yang sering dia sebut tiap hari, tiap malam Maka ruh itu ingin keluar Untuk langsung muallak dengan Allah SWT Karena kiblatnya ruh itu adalah Allah Yang pun melihat ruh ini langsung berdaya dengan Allah Semakin panas, semakin lama dia bersikir Semakin panas badan ini Kenapa? Karena ini jasad sudah tidak mampu Menguasai efek daripada zikrullah Tapi kolbu semakin nikmat Kolbu semakin nyaman Kolbu semakin terarah Beda kalau orang kenyang dengan yang jasmani Dengan rohani Lamun dengan besur Orang besuh dengan jasmani Dengan makan dan minum Kalau sudah kenyang berhenti tidak? Berhenti lamun tuah besur mentalah tenggi Lagu kemelin jasmani ini Kinden ini cukup Coba perhatian lamun dengan buka puasa Sendikman buka selapuk membelinya Selapuk pihaknya Kolak sepanci Kelapon sepanci Pecel Deman pecel cerorot Deman pecel cerorot Apem Si belu si bolet buih binana Daka menolamun wahdaman nasi Arak angin dikel orang cerorot Arak angin dikel orang si lain Endara kecuali lamun dengan Saya maksak diri dengan hawa nabsu SDSB Semenu tamu Semenu buih Cerorot sepanci bi Pecel telu piring ngebi Kolak telu manggok ngebi Eh jarak-jarak bebukan di neturas Ngempok pusat ngezip kolak Ia rendangan benapsu Jadi kalau makanan zohir sudah kenyang berhenti Tapi kalau batin ini Semakin banyak dikasih efek zikirnya Semakin dia tidak akan pernah mau berhenti Yuk dengan lamun wahh nikmat zikir No ragu ya mantalah Si nikmat dia punya zikir Saya mau berhenti Tidak berhenti Tidak mau berhenti Nanggung wahh kadung nikmat Dia tidak mau berhenti Waktu wahh liwat Pada maret tengaji Noh liwat waktu Cukup Nah inilah kalau kita mengisi batin Kalau orang mengisi batin itu Semakin banyak isinya Semakin penasaran dia Karena nikmatnya Makanya Bapak Ibu Ini yang terakhir nih Dari makom Rodiyah dan Mardiyah Kita akan bisa tembus dua makom Ini dengan satu cara Menjadi hamba yang mukor robin Dengan apa ikhtiar kita Untuk menjadi hamba yang mukor robin Dengan dua hal Pertama Kenallah Allah Dengan sebaik-baik pengenalan Dan yang kedua Perbanyaklah zikrul Zikrullah Yang terakhir Bapak Ibu Dari materi ini Kita teringat Dengan satu kisah yang luar biasa Antara Khalifah Harun Al-Rashid Dengan seorang Sufi Yang bernama Bukhlul bin Amr Bukhlul bin Amr Kalau bahasanya kita Menbukhlul ini Jadi Bahlul Tapi kalau Dia membaca Bukhlul saja Kalau Bahlul Dengan Bege Dengan Botol Bodoh dan Tolol Itu orang Bahlul Ante Bahlul Dengan Abu Ibrahim bin Amr Beliau Niki Adalah Ulama Supi Yang terkenal Di zaman Khalifah Harun Al-Rashid Bahkan Dikenal Saking Taatnya Marak Dengan Gila Entah Ulama Niki Tapi Dia Seorang Supi Dia Sering Menyendiri Mbetona Bakedek Bukhlul bin Amr Niki Bukhlul Al-Majnun Niki Dia Sering Bakedek Lek Kubur Kubur Doang Lek Bakedek Enggak Enggak Sinagawik Nyapu Kubur Meriri Kubur Doang Akhirnya Dalam Suatu Pemakaman Berjumpa Harun Al-Rashid Dengan Bukhlul Al-Majnun Niki Apa Kata Harun Al-Rashid Memancing Daripada Bukhlul Al-Majnun Karena Jarang Ngeraus Untuk Dia Berbicara Dengan Orang Itu Kalau Tidak Bermanfaat Enggak Mau Dia Bicara Dia Sedikit Bicaranya Lagu Selalu Lamun Wah Ngeraus Taduk Doang Dengan Isin Maka Dipancing Oleh Halifah Harun Al-Rashid Di Atas Kuburan Ada Orang Meninggal Salah Meninggal Apa Kata Harun Al-Rashid Wahai Bukhlul Al-Majnun Kamu Ini Kok Tinggalnya Di Kubur Padahal Kamu Belum Mati Kapan 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 Engkau Sembuh Kata Khalifah Mumpas Sentita Piran Tau Sehat Masa Tbilang Jeluh Bilang Malam Kubur Tau Tau Bekadek Tidak Kedemeli Ulek Jogbal Julu Kapan Sih Engkau Sembuh Dari Gilamu Kata Khalifah Kepancing Bukhlul Al-Majnun Dia berkata Apa Wahai Khalifah Apa Kata Harun Al-Rashid Yang Sebenarnya Gila Itu Aku Apa Engkau Tepatul Aku Kata Khalifah Si Gilamu Aku Apa Sida Lamun Aku Endot Lek Niki Memang Itulah Yang Seharusnya Harus Kita Lakukan Tapi Kalau Engkau Tinggal Di Istana Wahai Harun Al-Rashid Kata Bukhlul Kata Harun Al-Rashid Wahai Bukhlul Emang Engkau Ini Sudah Sadar Lamun Wah Sadar Coba Peringat Aku Julu Kata Khalifah Ingetin Saya Tapi Memang Khalifah Ini Sengaja Memancing Bukhlul Karena Jarang Dia Bicara Sehingga Diperpancing Lah Bukhlul Al-Majnun Niki Kata Khalifah Kalau Memang Engkau Sudah Sadar Ayo Ingetin Aku Baik Kata Bukhlul Wahai Harun Ar-Rashid Jika 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 Memang Engkau Sudah Engkau Sadar Jika Memang Akal Pikiranmu Itu Sehat Kenapa Engkau Lebih Memilih Istanamu Yang Hanya Sesaat Engkau Tempati Sementara Setelah Engkau Mati Kau Akan Tinggal Disini Ya Allah Tamparan Keras Untuk Khalifah Wahai Khalifah Kalau Memang Engkau Jadi Manusia Yang Sadar Kenapa Engkau Lebih Memilih Istana Daripada Kubur Emang Umurmu Berapa Hingga Kamu Akan Mati Kata Bukhlul Umur Sida Pira Tahun Ampuh Ada Mati Sehingga Engkau Masih Enak Enak Tidur Di Dalam Istana Sementara Kau Tidak Tahu Kapan Kamu Akan Mati Sementara Kubur Selalu Menunggu Datangnya Engkau Ya Allah Bapak Ibu Mohd Khalifah Isi Kalau Memang Engkau Sadar Sejatinya Engkau Harus Memilih Kubur Karena Hidupmu Tidak Akan Abadi Dan Kalau Kamu Memang Akan Cinta Kepada Allah Maka Engkau Akan Bertemu Allah Melalui Satu Pintu Yaitu Kematian Maka Engkau Pasti Cinta Dengan Kematian Kalau Memang Engkau Sudah Sadar Sebagai Kholifah Coba Bapak Ibu Kalau Nasihat Ini Untuk Kita Kemudian Apa Kata Kholifah Harun Ar-Rosid Menangis Wahai Buhlul Kata Kholifah Engkau Ini Memang Menampar Diriku Kata Harun Ar-Rosid Memang Betul Wahai Buhlul Aku Cinta Dengan Dunia Aku Tinggal Di Dalam Istana Tapi Aku Tidak Pernah Ingat Dengan Kubur Yang Akan Aku Tempati Yang Akan Aku Tinggal Selamanya Sementara Istanaku Setelah Aku Mati Siapa Yang Akan Mewasainya Aku Tidak Tahu Wahai Buhlul Kata Harun Ar-Rosid Apa Yang Engkau Mau Sebelum Aku Mati Hadiah Apa Yang Engkau Inginkan Sebelum Aku Meninggal Dunia Aku Akan Berikan Engkau Ketah Ar-Rosid Apa Kata Buhlul Halifah Benar Engkau Akan Berikan Hadiah Kepada Saya Benar Apa Mau Sampaikan Apa Kata Buhlul Halifah Yang Aku Minta Hanya Tiga Permintaan Saja Yang Pertama Permintaanku Bisakah Engkau Untuk Memperpanjang Umurku Dalam Hidup Kalau Allah Sudah Katakan Aku Akan Mati Yang Aku Minta Kepadamu Kholifah Panjangkan Umurku Yang Kedua Dikalah Ajal Akan Menjemputku Malekat Maut Akan Datang Menghampiriku Bisakah Engkau Menolongku Dari Malekat Maut Yang Akan Menjemput Nyawaku Kalau Engkau Mau Menolongku Ayo Yang Ketiga Ketabuh Lul Dikala Aku Sudah Sampai Kepada Hari Akhirat Ada Syurga Dan Neraka Yang Aku Inginkan Kholifah Bisakah Engkau Memegang Tanganku Untuk Engkau Tarik Aku Masuk Kedalam Syurga Dan Engkau Hindarkan Aku Dari Azab Neraka Kalau Engkau Bisa Yang Tiga Ini Aku Minta Kepadamu Wahy Kholifah Subhanallah Bau Kira Kira Angkat Lemak Waktu Pilkada Iya Endeng Si Teluni Lamun Bau Si Jamin Si Teluni Bismillah Ya Allah Menangis Kholifah Wahai Buhlul Demi Allah Satupun Dari Tiga Permintaan Tidak Tidak Ada Yang Bisa Aku Penuhi Tidak Ada Yang Bisa Aku Sampaikan Tidak Ada Yang Aku Bisa Wahai Buhlul Apa Kata Buhlul Wahai Khalifah Berarti Engkau Cuma Manusia Biasa Tidak Pantas Aku Meminta Kepadamu Karena Engkau Saja Tidak Bisa Menyelamatkan Dirimu Sekarang Bagaimana Dengan Rakyat Yang Engkau Pimpin Ya Allah Dengan Satu Orang Buhlul Saja Engkau Tidak Akan Bisa Memperpanjang Umurku Dengan Satu Orang Buhlul Engkau Tidak Akan Bisa Membelaku Di Depan Malaikat Maut Dengan Satu Orang Buhlul Engkau Tidak Akan Bisa Menarik Aku Kedalam Syurga Bagaimana Nasib Rakyatmu Yang Lain Wahai Khalifah Semakin Harun Ar-Rosid Terseduh Seduh Menangis Apa Kata Khalifah Harun Ar-Rosid Wahai Buhlul Yang Aku Inginkan Doakan Aku Untuk Keselamatanku Doakan Aku Agar Aku Jadi Orang Yang Aman Dari Nasihatmu Ini Wahai Buhlul Sungguh Jabatanku Adalah Menjerumuskan Aku Kepada Kehinaan Bukan Untuk Menaikkan Derajatku Demi Allah Engkau Bukhlu Lebih Mulia Daripada Aku Dihadapan Allah Ini Khalifah Ya Allah Bapak Ibu Nah Sekarang Kita Posisi Kita Dimana Baun Kita Mempeng Panjang Umur Kita Bisa Tidak Yang Kedua Bisa Kita Menolong Saudara Kita Atau Menolong Diri Kita Dari Malaikat Maut Datang Malaikat Zainul Kata Malaikat Undor Julu Bapak Bare Kementer Kepeng Kedun Nyok Bau Darah Dikala Kita Akan Masuk Syurga Atau Neraka Dikala Allah Sudah Katakan Kita Ke Syurga Alhamdulillah Tapi Bagaimana Kalau Kita Harus Mampir Ke Neraka Siapa Yang 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 Akan Membantu Kita Tidak Ada Kecuali Habibuna Muhammad Sallallahu Alayhi Ya Ya Nabi Salaam Alayka Ya Rasul Salaam Alayka Ya Habib Salaam Alayka Salaam Salaam Tullah Alaika Mudah-mudahan Rasulullah Berkenan Memberikan Syafaat Kepada Kita Nanti Dikala Akhir Hayat Kita Nanti Dipada Hari Kemudian Untuk Masukkan Kita Kedalam Syurga Dengan Berkas Syafaat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu Ta'ala Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu Wassalamu Ala Ashraf Al-Anbiya Wal-Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Allahumma Ahdina Bi Hidayat Al-Ikhlas Wa Kafir Sayyiatina Bi Nur Al-Ikhlas War Far Darajatina Bit Tila Wati Al-Ikhlas Ya Dhal Fal Wal Ihsan Wa Najjina Min Al-Niran Bi Karam At Al-Ikhlas Allahumma Ya Muhawil Al-Ahwal Hawil Ahwal Al-Ahwal 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 Allahumma Ya Latib Ultubbina Fima Jaradbih Al-Makabir Wa Sallallahu Ala Zina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wasallam Wa Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Al-Fatiha Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An La Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Wallah Al-Mafiqu Al-Hadi Ila Sabil Al-Rashad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh